Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dirahmati Allah Semua Nabi dan Rasul dalam agama Islam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada suatu kaum agar mereka kembali menyembahnya tak terkecuali dengan Nabi Shuwaib Kisah Nabi Shuwaib saat berusaha berdakwah kepada kaum Madian pun terekam dalam Al-Quran Nabi Shuwaib adalah cicit dari Nabi Ibrahim Umat Muslim harus percaya dan meyakini bahwa Allah mengutus Shuwaib untuk menjadi seorang Nabi untuk penduduk kaum Madian Kaum Madian ini tinggal di wilayah yang kini dikenal sebagai Suriah di dekat pinggiran negeri Syam Di dalam kisahnya, kaum Madian ini dikenal dengan sifat curang mereka dalam melakukan jual beli barang alias tidak jujur Mereka pun menolak ajakan bertaubat dari Nabi Shuwaib sehingga mereka pada akhirnya mendapatkan azab dari Allah Dalam kisah Nabi Shuwaib, tempat tinggal kaum Madian ini sangat dikenal dengan kehidupan berdagang dan juga bercocok tanam Hal ini dikarenakan Allah telah memberikan kondisi tanah yang subur sehingga mudah ditanami berbagai macam jenis tumbuhan Namun, sebagian besar kaum Madian lupa bahwa semua pemberian ini datangnya dari Allah sehingga mereka kerap tidak bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan olehnya Bahkan, kaum Madian juga terdiri dari orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah dan lebih memilih untuk menyembah pohon dan pohon tersebut mereka kelilingi Sifat dan perilaku yang dimiliki oleh kaum Madian juga sangat jauh dari kebaikan seperti selalu bertingkah buruk, keji, hingga sering merugikan orang lain tetapi menguntungkan diri sendiri Kecurangan yang dilakukan oleh kaum Madian biasanya dilakukan oleh para penipu yang sudah dibutakan oleh kekayaan Akibatnya, para penipu itu seringkali menimbang suatu barang dengan berat yang tidak sesuai Hal seperti ini jelas sangat merugikan para petani dan pedagang-pedagang kecil yang ada di negeri Madian Namun di sisi lain para pedagang besar dan penipu di negeri Madian sangat diuntungkan dengan perbuatan buruk dan tidak terpuji itu Oleh karena itu, penduduk Madian yang miskin akan bertambah miskin dan penduduk Madian yang kaya akan bertambah kaya Mereka yang melakukan kecurangan ketika menimbang suatu barang, maka timbangannya akan diganjal dengan batu sehingga pembeli merasa bahwa berat barang yang dibeli sudah sesuai Akibatnya, keuntungan pedagang pasar akan bertambah menjadi dua kali lipat setelah melakukan perbuatan tidak terpuji itu Allah yang melihat kaum Madian semakin hari semakin memburuk, kemudian mengutus Nabi Shuaib kepada kaum Madian Allah mengutus Nabi Shuaib dengan membawa suatu ajaran agama yang benar yang berasal dari Allah Selain itu, Nabi Shuaib juga dipercaya untuk mengubah jalan kaum Madian yang tadinya berjalan di jalan yang buruk dan gelap agar kembali ke jalan yang baik dan benar Setelah diutus menjadi Nabi oleh Allah, Nabi Shuaib mulai mengajak penduduk di negeri Madian untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang merugikan orang lain dan hanya menguntungkan diri sendiri Selain itu, Nabi Shuaib juga mengajak penduduk Madian tidak menyembah pohon lagi dan mengajak mereka untuk menyembah Allah dan melakukan ibadah sholat kepada Allah serta percaya bahwa semua yang ada di muka bumi merupakan ciptaan Allah Namun, penduduk Madian tetap berpegang teguh terhadap kepercayaannya dan tidak ingin meninggalkan sesuatu yang disembah sejak lama Mereka pun menolak ajakan Nabi Shuaib untuk kembali ke jalan yang Allah Bahkan, setiap nasihat dan dakwah yang disampaikan Nabi Shuaib kepada kaum Madian diejek dan dihina oleh kaum Madian Meskipun ajakan, nasihat, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Shuaib ditolak dan dihina oleh kaum Madian Nabi Shuaib tetap sabar dan berusaha untuk mengajaknya kembali ke jalan Allah Beliau pun membalas argumen dari kaum Madian dengan tenang Wahai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku darinya rezeki yang baik Patutkah aku menyalahi perintahnya, dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali Nabi Shuaib juga mengatakan kepada penduduk Madian bahwa bagi mereka yang tidak taat kepada Allah Akan diberikan azab dari Allah dan akan dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat panas Banyak yang tidak percaya dengan perkataan Nabi Shuaib dan kaum Madian selalu menghina dan mencemooh Nabi Shuaib Tidak hanya itu, Nabi Shuaib juga dianggap sebagai manusia yang lebih lemah Bila dibandingkan dengan kaum Madian dan Nabi Shuaib juga diancam oleh kaum Madian Dikarenakan kaum Madian sangat susah untuk diajak kembali ke jalan yang benar Kemudian Nabi Shuaib mulai memberitahukan kepada mereka bahwa akan ada azab yang diberikan oleh Allah Atas perbuatan-perbuatan buruk yang telah kalian lakukan Mendengar perkataan yang keluar dari Nabi Shuaib membuat penduduk Madian tidak merasa takut Dan kembali mengancam beliau Setelah melakukan berbagai macam dakwah dan ajakan untuk kembali ke jalan yang benar Kaum Madian tetap ingin menjadi orang-orang kafir Maka Nabi Shuaib berdoa kepada Allah agar penduduk Madian diberikan azab Allah yang mendengar doa Nabi Shuaib kemudian mengabulkan doa itu Kemudian Allah menyuruh Nabi Shuaib beserta orang-orang yang beriman Agar keluar dari kota yang telah diduduki oleh kaum kafir itu Setelah Nabi Shuaib dan orang-orang beriman telah meninggalkan kota itu Allah menurunkan cuaca yang sangat panas dan sangat kering Yang membuat tumbuh-tumbuhan mati dan sulit untuk mendapatkan kesejukan Kemudian, Allah juga memberikan gempa dan suara halilintar Yang membuat kaum penduduk Madian yang kafir mati Azab yang diberikan oleh Allah itu seperti datangnya hari kiamat Semua bencana itu terjadi karena kaum Madian tidak ingin kembali ke jalan Allah Di sisi lain, Nabi Shuaib bersama orang-orang beriman selamat dari azab yang mengerikan itu Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Shuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami Sedang orang yang zolim dibinasakan oleh suara yang mengguntur Sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu Ingatlah, binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua Amin, Ya Robbal, Alamin Terima kasih telah menonton!